Intro Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan tidak akan lagi memperkuat tim Voli Putri Polda Jawa Timur Jatim dalam babak 16 besar Kapol Rikap 2024 Pasalnya Megawati harus berangkat ke Korea Selatan untuk membela klub Red Spark dalam Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 Untuk saya ini Matt terakhir, gak ikut lagi karena harus berangkat ke Korea Mungkin dekat-dekat ini karena menunggu visa dahulu Mungkin 3 hari sampai 5 harilah kata Megawati di Gorpa Jajaran Bandung Sabtu 24 Agustus 2024 Pemain Voli asal Jember ini mengungkapkan dalam menghadapi Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 hatus fokus pada fisik dan mental Harapannya, saya bisa lebih baik dari tahun lalu dan menaikkan peringkat karena ini musim kedua saya Saya sudah mengenal kelebihan dan kekurangan tim-tim di Korea Tambahnya Sementara itu Menir tim Voli Putra Putri Pol Dajatim sekaligus Dirlantas Pol Dajatim Kombes Pol Komarudin tetap optimistis timnya akan tampil maksimal pada babak 16 besar Kapol Rikap 2024 Meskipun tanpa kehadiran Megawati Ada pemain pelapis yang siap menggantikan posisi Megawati Salah satunya adalah Ajeng Fiona Pemain asal Belitung Timur ini merupakan pemain senior yang memiliki banyak pengalaman dan rekan setim Megawati di Jakarta Bin Selain itu dalam waktu dekat akan ada perhalatan Kovokap 2024 yang merupakan laga pramusim sebelum digelarnya Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 Adapun untuk jadwalnya Kovokap 2024 akan lebih dulu mempertandingkan tim putra berlangsung pada 21 hingga 28 September Lalu, dilanjut ke sektor putri mulai 29 September hingga 6 Oktober Untuk pesertanya Kovokap 2024 putri diikuti oleh 7 tim peserta Liga Voli Korea Selatan dan 1 tim undangan dari Jepang Aranmar Yamagata Red Sparks yang merupakan tim Megawati Hangestri akan turut ambil bagian Di laga perdananya Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos Selasa 30 September 2024 Lalu di laga kedua Red Sparks bakal bersuaping Speeders Rabu 2 Oktober 2024 Terakhir Red Sparks akan menantang Aranmar Yamagata Jumat 4 Oktober 2024 Dalam aksinya di Kovokap 2024 Red Sparks bisa langsung memainkan 2 pemain asingnya Yakni Megawati dan Fanja Bukili Mengingat dalam regulasi terbarunya Setiap tim peserta Kovokap 2024 boleh memainkan pemain asingnya Regulasi tersebut berbeda jika dibanding dengan musim lalu Karena pada Kovokap 2023 Tim peserta hanya boleh menurunkan pemain lokal Namun, kini aturan berubah Tujuannya ialah memperrat ke mistri antar pemain sebelum liga dimulai Jika pemain asing mengikuti kompetisi piala sebelum liga dimulai Mereka dapat memahami dengan baik kekuatan masing-masing tim Salah seorang pelatih dari klub Liga Voli Korea yang tak disebutkan Namanya, dikutip dari Sportsoul Akan menjadi keuntungan bagi orang asing untuk bergabung dengan tim lebih awal dan meningkatkan keterampilan praktis mereka Terangnya lebih lanjut Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan tidak akan lagi memperkuat tim Voli Putri Polda Jawa Timur Jatim dalam babak 16 besar Kapol Rikap 2024 Pasalnya Megawati harus segera berangkat ke Korea Selatan untuk membela klub Red Spark dalam Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 Untuk saya ini met terakhir nggak ikut lagi karena harus berangkat ke Korea Mungkin dekat-dekat ini karena menunggu visa dahulu Mungkin 3 hari sampai 5 harilah kata Megawati di Gor Pajajaran, Bandung Sabtu, 24 Agustus 2024 Pemain Voli asal Jember ini mengungkapkan dalam menghadapi Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 dirinya lebih fokus pada fisik dan mental Harapannya saya bisa lebih baik dari tahun lalu dan menaikkan peringkat karena ini musim kedua saya Saya sudah lebih mengenal kelebihan dan kekurangan tim-tim di Korea tambahnya Sementara itu Menir tim Voli Putra Putri Polda Jatim sekaligus Dirlantas Pol Dajatim Kombes Pol Komarudin tetap optimistis timnya akan tampil maksimal pada babak 16 besar Kapol Rikap 2024 Meskipun tanpa kehadiran Megawati Kami tetap optimistis Berbagai kemungkinan sudah kami antisipasi Dengan pemain-pemain yang kami miliki saat ini Insya Allah kami akan tetap tampil maksimal Ujar Komarudin Ia juga mengungkapkan Ada pemain pelapis yang siap menggantikan posisi Megawati Salah satunya adalah Ajeng Fiona Pemain asal Belitung Timur ini merupakan pemain senior yang memiliki banyak pengalaman dan juga merupakan rekan setim Megawati di Jakarta Bin Sempat mempertimbangkan untuk berganti klub Park Hie Min akhirnya memutuskan untuk tetap bersama Jung Kuan Jang Red Sparks klub yang telah memberinya kepercayaan penuh Harus diakui Park Hie Min salah satu bintang Red Sparks terpopuler setelah Megawati Hang Estri Akun Instagramnya terus bertambah hingga 378 ribu followernya yang terbesar justru berasal dari Indonesia Pevoli cantik kelahiran Busan 8 November 2000 ini menghabiskan waktu musim panas dengan persiapan intensif untuk menghadapi Felix 2024-2025 Berbagai kegiatan pramusim termasuk perjalanan ke Indonesia Shanghai China hingga Taiwan bersama Red Sparks Dalam wawancara terbaru ia berbagi tentang pengalamannya di Indonesia di mana ia berkesempatan untuk bermain melawan tim-tim dengan gaya permainan yang berbeda Saya menikmati waktu selama di Indonesia Rasanya saya semakin berkembang kata Park Hie Min mengutip dari The Spike media lokal Korea Jumat 23 Agustus 2024 Salah satu fokus utama Park Hie Min selama off-season adalah meningkatkan kemampuan serangannya Ia mengakui bahwa latihan di pantai telah membantunya memperkuat kekuatan fisik dan teknik Saya berlatih di pantai dekat pusat pelatihan berlari di malam hari untuk meningkatkan langkah dan kekuatan saya jelasnya Park Hie Min juga mengakui pentingnya peranannya dalam tim terutama dalam menerima bola Terlebih Red Sparks kini memiliki dua pemain asing berbakat Megawati Hangestri dan Fanja Bukili Receiving penting bagi saya dalam situasi apapun Saya akan terus berlatih untuk menjadi lebih baik Ujarnya Dengan musim baru yang semakin dekat Park Hie Min mengaku ingin membawa Red Sparks ke puncak klasemen Felix 2024-2025 Meskipun masa istirahatnya singkat Park Hie Min memanfaatkan waktu di rumah dengan baik Saya seorang yang lebih suka di rumah Jadi saya banyak makan makanan rumahan dan menghabiskan waktu dengan Keluarga Selain itu Saya juga melakukan beberapa latihan ringan Tambahnya Di mes hingga penginapan Park Hie Min tetap mendapatkan dukungan dari rekannya Jeng Ho Yang Saya masih berbagi kamar dengan Ho Yang Dia seperti nenek yang selalu mengingatkan untuk makan Meskipun saya sudah kenyang Dia tetap menyarankan untuk makan lagi Ungkap Park Hie Min terakhir Ia juga berharap dapat memberikan yang terbaik untuk tim dan para penggemar Saya tahu para penggemar telah menunggu lama dan kami sedang mempersiapkan banyak hal untuk mereka Kami akan tampil maksimal di musim ini Tutup si cantik Hie Min Atlet Voli Indonesia Megawati Hangis Tri Pertiwi Semakin menunjukkan dirinya sebagai calon ratu voli masa depan Setelah meraih kesuksesan spektakuler di Proliga 2024 Dan menarik perhatian media Korea Selatan Megawati Yang dikenal dengan julukan Megatron Berhasil meraih gelar juara Proliga Untuk pertama kalinya dalam karirnya bersama Jakarta Bin Tidak hanya itu Megawati Hangis Tri juga dinyatakan sebagai Most Valuable Player MVP Proliga 2024 Menambah koleksi penghargaan individu dalam perjalanan karirnya yang gemilang Keberhasilan Megawati Hangis Tri di Proliga 2024 ini Melanjutkan catatan manisnya yang sebelumnya telah dicatatkan selama berkaryar di Liga Voli Korea Selatan Bersama Daejeon Jungkuanjang Red Sparks Pada musim 2023 Kesuksesan tersebut kembali mengangkat nama Megawati sebagai sorotan utama di negeri Gingseng Media Korea Selatan, MK Sports Mengapresiasi penampilan terbaik Megawati di tanah air Menganggapnya sebagai salah satu penampilan terbaik sepanjang karirnya Penampilan terbaik Megawati Hangis Tri Pertiwi di Liga Pro Indonesia Adalah finish sebagai runner-up di tahun 2019 dan 2023 saat ia memperkuat Jakarta Pertamina Tulis MK Sports Media tersebut juga menyoroti pencapaian Megawati pada musim 2022 Dimana ia memenangkan gelar Best Server saat memperkuat Jakarta Pertamina Fastron Ia juga memenangkan penghargaan MVP pada Proliga 2023 Sebuah kehormatan yang melampaui Mjim 2022 ketika ia memenangkan gelar Raja Service Tulis MK Sports Media Korea juga mengungkapkan kegembiraan Megawati setelah menerima penghargaan MVP Dan hadiah uang sebesar 25 juta rupiah, sekitar 2,14 juta won Megawati Hangis Tri Pertiwi gembira setelah menerima penghargaan MVP Proliga Putri 2024 Dan hadiah uang sebesar 25 juta rupiah, sekitar 2,14 juta won, tambah laman tersebut Selain itu, MK Sports juga mencatat pencapaian Megawati selama musim pertamanya bersama Red Sparks pada musim 2023 hingga 2024 Dia menduduki peringkat ketiga dalam service per set Peringkat keempat dalam tingkat keberhasilan serangan Dan peringkat ketujuh dalam perolehan angka, memimpin minat dan popularitas bola voli wanita di Indonesia, jelas media tersebut Terima kasih telah menonton Berikut update jadwal terbaru Red Sparks team Megawati Hangis Tri di kompetisi voli Korea Selatan 2024 hingga 2025 Megawati Hangis Tri akan menjalani turnamen pemanasan atau pramusim sebelum Liga Korea Selatan 2024 bergulir Ajang pemanasan tersebut yakni Kovokap 2024 Putri Turnamen ini akan berlangsung pada 29 September 2024 mendatang Federasi voli Korea Selatan merubah aturan agar para pemain asing bisa tampil pada ajang ini Dengan demikian Mega akan menjalani debut di musim kedua bersama Red SPRKS dalam waktu dekat Sesuai jadwal Red Sparks akan berhadapan dengan tiga tim di fase grup Di laga perdananya, Red SPRKS akan berhadapan dengan IBK Altos, selasa 30 September 2024 laga ini akan menjadi reuni mantan kapten Red SPRKS di musim lalu Lalu di laga kedua, Red SPRKS bakal bersuaping speeders, Rabu Oktober 2024 Rivalitas kedua tim diprediksi akan kembali tersaji di musim ini dimulai dari Piala Kovo Terakhir, Red SPRKS akan menantang Aranma Riyamagata, Jumat 4 Oktober 2024 Aranma Riyamagata merupakan tim undangan dari Jepang dalam turnamen kali ini Saat ini Megawati Hangestri terpantau memang belum bergabung bersama squad Red SPRKS untuk menjalani latihan Seperti diketahui Mega sedang memperkuat tim Polda Jatim di Kapol Rikap 2024 Setelah itu diperkirakan Mega akan sesegera mungkin bergabung bersama squad Red SPRKS Menarik tentunya menantikan kiparah pemain berjuluk Megatron di musim keduanya Dengan bekal juara Proliga 2024 tentunya semakin menambah kepercayaan diri pemain asal Jember ini Jadwal Red SPRKS di Kovo Cup 2024 Selasa 30 September 2024 Red SPRKS VS IBK Altos Rabu Oktober 2024 Red SPRKS VS Pink Speeders Jumat 4 Oktober 2024 Pink Speeders VS Aranma Riyamagata